. Market Player Madura United Peter Odem Wingye menjadi penentu kemenangan timnya atas Persija Jakarta dalam duel pekan keempat Liga 1 2017, Kamis, tanggal 4 Mei. Tahun 2017, Peter mencatat gol spektakuler pada menit 69 setelah duel kedua tim berjalan kurang geraget sejak babak pertama sebelum mencatat gol. Pemain berdarah Nigeria kelahiran Rusia juga mengancam Gawang Persija melalui tendangan keras, namun bola masih bisa diamankan Andritani Ardiasa. Gol ke Gawang Persija menjadi gol ketiga Peter Odemwingye yang selalu diturunkan oleh pelatih Gomez de Oliveira hingga pekan keempat. Ia pun menjadi pemain dan market player tersubur sementara. Gomez de Oliveira mengakui sang pemain memang memiliki kekuatan tembakan di atas rata-rata. Hari ini semua pemain bekerja keras tapi memang dia, Peter, memiliki kemampuan menembak yang akurat. Dia punya dua peluang dari jarak jauh dan satu menjadi gol, kata Gomez. Pelatih Persija, Stefano Teko, juga memberikan penilaian yang sama terhadap Odemwingye. Tendangan Odemwingye sangat bagus dan membantu memenangkan timnya meski kami juga memiliki banyak peluang, kata Teko, sebelum mencetak gol ke Gawang Persija. Mantan pemain Cardiff City dan Stock City membobol Gawang Bali United dalam laga pekan pertama yang berakhir dengan kemenangan Laskar sape kerab 2-0. Kemudian ia mencetak gol ke Gawang Mitra Kukar pada pekan kedua di Pamekasan. Sayang, gol Peter Odemwingye tak memberikan kemenangan bagi Madura karena duel berakhir imbang pada ajang Liga 1-2017. Hampir semua kontestan merekrut market player, beberapa pemain menarik perhatian, termasuk Odemwingye yang pada musim lalu masih berstatus pemain Stock City.